Budi bin Aliudin dan Budi Herianto, tersangka kasus pembobolan rumah cempaka putih masih ditahan Polsek Jelutung. Saat ini penyidik akan mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Jambi. Tim penyidik unit reskrim Polsek Jelutung terus melakukan pemeriksaan terhadap Budi bin Aliudin dan Budi Herianto. Tersangka pembobolan rumah kosong salah satu rumah di jalan HMO Bafadol No. 17 RT7 Kelurahan Jempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada Sabtu 7 Mei 2022 yang diamankan beberapa waktu lalu. Kandit reskrim Polsek Jelutung Ibda Fajarudin mengatakan bahwa proses penyidikan terus berlangsung dan dalam waktu dekat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersangka akan dikirimkan ke Kejaksaan Negeri. Selain itu kata Fajar, pihaknya juga sedang melakukan pengembangan terhadap barang bukti yang dijual oleh kedua tersangka. Sebelumnya tim unit reskrim Polsek Jelutung berhasil menangkap dua pelaku pembobolan yang terjadi di salah satu rumah di RT7 Kelurahan Jempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada Sabtu 7 Mei 2022 lalu. Kedua pelaku itu memang dikenal spesialis rumah kosong. Dalam aksinya pelaku menggasak seluruh perabotan rumah dimulai dari alat elektronik, alat mengosongkan dapur di dapur dalam kurun waktu tiga hari. Dimas Anjaya, Jek TV, Peloporka